bawa-bawain aja dulu ya hari ini berapa kelompok Pak yang presentasi Pak ya kalau bisa dua boleh tapi tadi kalau mau dua tadi mesti lapor ke sekre ya kalau enggak kita absennya kasih satu doang iya Pak coba lapor dulu ya Pak iya saya sih udah bilang sama Aski ya tuh kalau saya bilang kalau mau dua boleh ya dilapor dulu ke sekre minta izin dibukain dua gitu mungkin yang kemarin libur dibuka gitu kan jadi suk gitu iya Pak nanti kita kayaknya banyak libur kan Pak iya ya libur lebaran kayaknya lama nih enak nih sebulan lama amat sebulan kan udah keluar kan itu infonya udah Pak 19 sampai tanggal 2 nah lumayan itu kan pemerintah aja cuman 17 ya 19 juga 19 25 ya 26 masuk dia kita masih ada santai-santai dulu lah sedikit gitu ya kan udah kekurangan libur kita ya gara-gara covid ya oke Askiahnya udah ada nih tanya coba udah minta absennya dong belum sih kayaknya tuh Askiah tuh eh Siti Askiah Jahra ya itu Askiah ya iya Pak udah bilang absen dibuka dua belum Pak sebentar Pak oh iya ya itu udah ya jadi ya kalau gak minggu ini minggu depan gak apa-apa sih begitu ya kita alami aja lah ya karena udah banyak libur maksudnya kalau sehari satu pertemuan bisa dua ya langsung kita masuk dua gak apa-apa ya absennya nanti kalau minggu ini satu ya minggu depan diduain gitu aja sih ya oke oke kita mulai aja ya karena ini sebenarnya materinya sangat luas ini ya penuh tantangan gitu ya jadi jangan bilang tukar nih Pak penuh susah Pak bukan ya jadi penuh tantangan gitu ya nah jadi kalau kalian perhatikan nih ternyata ada S2 imunologi loh ya jadi kalau yang tertarik nih silahkan mengambil S2 imunologi ada ya di air langga di UI juga ada Pak di UI juga ada tuh ya kalau jurusannya ini sebenarnya masih agak langka loh kalau menurut saya ini ya sampai dia belajar imunologi aja mesti ngambil S2 jadi ya kita jadi ini apa dasar aja gitu ya kalau kita sampai bisa ngerti semuanya ya kita waduh kita dua sarjana nih ya farmasi dan imunologi untuk itu aja seseorang harus ngambil S2 ya bisa dari analisis ya analisis lab itu bisa ngambil S2 nya imunologi tuh ya jadi sekalian memang membuat regen-regen untuk mengetes jaringan-jaringan histologi imunologi mereka memang kompetensinya ada di situ ya sambil sangat-sangat mendalami yang begini nih kita mungkin memang tadi ya membutuhkan waktu banyak ya untuk membahas satu bagian-bagian tertentu gitu ya jadi memang pastilah ya ini hanya dasar gitu ya kita juga gak berharap harus maksimal gitu ya maksudnya mengerti semua ya tapi tadi ya karena mahasiswa ya tetap harus membaca gitu ya sebaja dasarnya sehingga ya pengetahuannya jangan sampai gak ngerti sama sekali lah gitu ya kemudian nanti di beberapa pertemuan ini akan saya sisipkan ya video-video mungkin ya dan terutama yang ketemu saya ya oleh tadi tuh ya S2 imunologi nah beliau menjelaskannya cukup menarik gitu ya rapi gitu jelas lah gitu ya karena juga memang ternyata panduan untuk imunologi ini sangat diadopsi itu abas ya jadi kalian kalau beli abas itu sangat bagus lah ya saya juga udah beli itu ya cuman saya beli yang hitam putih ini ya abas ini ya yang aslinya warna ya kok ilang gambarnya aduh aduh kok bisa begitu nah ya ini abas yang ini ya tebal juga tuh ini edisi 6 ya jadi katanya sih yang gak bagusan maksudnya yang lebih populer dipelajari edisi 5 gitu ya tapi edisi 5 dan 6 saya lihat sih tidak jauh berbeda gitu ya e-booknya juga ada gitu ya ternyata sebenarnya ya tapi ya tadi ya karena berbahasa inggris dan banyak istilah-istilah yang terus terang sangat-sangat kita jarang dengar gitu ya sehingga agak tantangan gitu ya tadi ya jangan bilang susah ya tantangan gitu ya oke saya mulai saja ya ini juga sudah cukup banyak ini mahasiswanya karena tadi ya kita ini juga belajar ini gak bisa buru-buru emang ya sangat banyak ya mungkin karena ini kita sudah masuk ke beberapa kali tahun gitu maksudnya ya udah beberapa semester sudah dijalankan sehingga memang mengikuti dulu ya silabusnya atau apa protapnya gitu sehingga memang mungkin ya perlu diperbaiki lagi di awalnya mungkin kita sebenarnya harus mengenal istilah-istilah dulu kali ya walaupun di D3 ada ilmunya ya pelajaran tentang istilah kedokteran ya terminologi medik tapi ternyata terminologi medik di imunologi memang sangat beragam juga gitu ya masih banyak memakai istilah lama dan istilah baru gitu ya yang kita aja kalau dikaitsi satu istilah belum tentu kita langsung familiar gitu apalagi kadang-kadang dikeluarkan istilah lama nanti istilah baru eh ada yang sinonimnya lagi jadi cukup banyak istilah-istilah itu ya gitu tapi tadi ya kita menganggapnya ini tantangan lah jangan menganggap kesulitan gitu ya kalau menganggapnya kesulitan orang jadi males gitu ya tapi kalau tantangan justru ingin ditaklukkan gitu ya oke ya yang kemarin kita sudah pelajari ya jadi pertahanan tubuh kita sistem imun kita terbagi dua ya kan ada yang didapat ya inat gitu ya kadang-kadang sering diomongin ini tidak spesifik gitu ya kenapa gitu tidak spesifik karena mereka akan menyerang semua antigen yang apapun bentuknya itu disikat lah semuanya gitu ya jadi jadi tidak spesifik istilahnya begitu walaupun ada beberapa pustaka yang juga kurang merasa cocok gitu dengan istilah non-spesifik gitu ya tapi memang lawannya jelas ya yang ini ya yang ketiga ini yang adaptif ini jelas-jelas mereka ini memang harus spesifik tadi ya bentuk antigennya itu tubuh kita bisa memproduksi antibody ya yang tadi ya lock and key jadi semua satu-satu ya jadi kita punya katanya polimorfisme untuk menangkap antigen bakteri itu bisa 10 ribu ya wah kan sampai ada yang lebih gitu jadi ada berapa sih istilahnya bakteri di dunia ini jenisnya yang sudah kita pelajari pun gak cukup banyak ya yang patogennya paling banter 20-30 tapi tadi nanti kita lihat kalau kita ada waktu ini kita setel beberapa video antigen-antibody bahwa satu bakteri itu bisa mengeluarkan beberapa tadi ya epitope itu kan penandanya antigen itu epitope ya kalau kemarin kita udah pernah denger kan epitope kemudian epitope itu bisa langsung bersifat imunogenik gitu ya sedangkan hapten itu temennya epitope itu dia belum bersifat imunogenik gitu walaupun dia juga bagian protein dari bakteri atau protein dari virus atau lain sebagainya tapi dia belum bersifat imunogenik gitu ya kan kita harus imunogenik ya baru tubuh kita bereaksi tadi lalu gak imunogenik ya gak bereaksi contohnya kita makan telur ya telur itu kan mengandung putih telur albumin nah pada orang yang normal artinya pertahanan tubuh yang normal ya dia gak bakal berlawanin atau melawan membentuk antibody untuk melawan itu ya sel putih telur tadi ya tapi bakteri di bagian luarnya itu punya tadi ya penanda-penanda yang bersifat imunogenik sehingga kita merasa itu asing nah itulah yang akan dimusnahkan jadi kebal pertahanan tubuh primer wah ini kalau ini terbalik ternyata ya gak saya lihat ini mesti gini nih nah gitu ya karena yang pertama ini dari bawah ini ya hitungannya ya berbeda ya ini jadi pertahanan tubuh itu yang paling dasar itu ya yang primer line defense ini ya ini yang bagian kita ya kulit kita mukus kita ini yang melawan bakteri virus jamur dan lain sebagainya nah jika tembus ya langsung pertahanan tubuh kedua ya second ya ternyata ini juga tidak selalu dan tadi ya ada bakteri bakteri atau virus virus yang memang terkenal tadi ya lebih sakti artinya apa mereka lolos gitu ya punya mekanisme katanya menyumpet atau mengeles gitu ya sehingga dia akan melanjut ke lembus terus ya nah inilah antibody kita yang akan bereaksi antibody tesel dan bisel ya nah disini perlu pengenalan ya jadi reaksi pertama itu ya kita sansak gitu ya yang perlu kita sadari bahwa ini yang learn specific immunity kan learn ya berarti kita belajar dulu gitu ya jadi pertama kali kena kita sakit lah nah caranya supaya gak sakit gimana dipaksin sama ya kita dikasih antigen dari bakteri contohnya atau kayak covid nih virus kita dikasih lah dalam kurung dalam tanda kutip antigen silahkan mau dia rekayasa mau dia virus yang dimatikan virus yang dilemahkan atau lain sebagainya ya bagian tubuh virus atau bagian dari sesuatu virus itu yang bisa diolah supaya tadi ya merangsang sistem imun kita untuk melawannya nah begitu ya jadi harus punya sistem begitu baru bisa dikena kalau bikin vaksin-vaksin doang belum tentu gitu ya kalau tubuh tidak bisa mampu memproduksi antibody ya gak bisa nanti gak kebal kita ya kan kita divaksin supaya kebal pertama kita juga kena infeksi sekali itu ya tubuh itu kan pintar tadi ya akan menanggulangi dengan membuat sel memori ya gitu ya tapi tadi ya karena sangat spesifik ya yang kita takutin kan covid ini ya sekarang timbul lagi katanya yang baru ya yang paling akhir ini yang paling elit ini marbuk nih katanya ya yang bisa apa melewati vaksin dan daya tahan tubuh kita yang udah kembal katanya jadi perlu wanti-wanti lagi di Bogor aja sudah mulai meningkat katanya jadi pakai masker kembali dipacu lagi gitu ya jangan sampai lengah lagi gitu ya walaupun Wisma Atlet barusan dibongkar katanya ya alat-alat kesehatannya akan dihibahkan gitu ya kira-kira gitu ya jadi ini istilahnya pertahanan tubuh ya bukan reaksi imun nih ya tapi reaksi untuk adip-adip itu perlu reaksi primer dulu ya sekali kena dulu kemudian tubuh akan tadi belajar dia oh ini virus ini nih ya udah kita kenalin nanti kalau dia datang lagi kita harus bisa menanggulanginya nah teorinya begitu ya tapi ternyata dulu juga saya udah belajar begitu ya oh saya udah belajar nih kalau kita udah divaksin atau kita udah pernah infeksi gak mungkin kena lagi eh ternyata gak segampang itu ya sekarang dibuktikan dengan COVID gitu ya yang orang sudah berkali-kali divaksin tapi tetap juga bisa berkali-kali infeksi lagi gitu ya kan nah ternyata itu mungkin dari kemampuan virus ya zaman dulu kan lagi zaman saya kuliah kayaknya virus masih sedikit kayak ya maksudnya masih jarang diomongin tadi ya tapi kalau dengan bakteri ya itu harusnya lebih kuat gitu ya antibody kita nah tapi dengan virus ini ya yang itu dibuktikan dengan virus influenza ya untung di Indonesia ya influenza tidak mematikan ya tapi di Amerika gitu influenza mematikan makanya mereka sangat butuh divaksin dan itu pun mereka sama ya tadi ya punya beberapa varian ya untuk vaksinnya karena yang kita mengerti bahwa virus sangat pintar gitu ya beda dengan bakteri virus sangat pintar untuk memubah dirinya gitu dia sangat pintar jika tahu bahwa dia udah ada lawannya dia bisa ngeles gitu ya itu kayak batannya ya kira-kira gitu nah nge-review ini aja lama nih ya oke nah kemudian kalau kita disini antigen ya nah makanya disebut juga saya tambahkan imunogen ya berarti memicu reaksi imun gitu ya nah jadi adalah zat yang merangsang imunitas nah ini ya yang namanya epitope ini ya nanti kalau ada waktu kita apa antigen ya dari bahasanya kesannya antigen ini mudah gitu ya oh antigen pak ya oh iya tahu pak dari bakteri cuman apa itu antigen ya karena memang tadi ya karena kita jarang berhubungan dengan imunologi kita gak semudah itu mengerti apa arti-arti kata antigen ini ya nah ini salah satu gambaran dari imunoglobin ya contohnya IGG lah ya yang punya satu tangan aja gitu ya ini monomer ya namanya ya gini ya disini ada bagian-bagiannya ya ini bisa dibahas panjang lebar juga ya ada rantai berat ya heavy ya ada rantai ringan kemudian ada rantai efektoregion ya ada rantai efekristalisasi gitu ya ada double sulful ya double sulfida jadi sulfida ini sangat banyak ya di dalam tubuh kita yang berikatan dengan asam amino atau protein jadi imunoglobulin itu ya semacam protein juga ya kalau kemarin kita belajar di biologi molekuler ya ya kemudian dia punya juga rantai C ya gitu ya nanti bisa dilihat lagi nah jadi sesuatu yang mampu membangkitkan antibody ya merangsang imunitas kita harus ada epitopnya ya bisa bersifat bisa dari polisakarida bisa dari protein bisa dari lemak tetapi yang paling kuat merangsang imunitas sudah dipastikan protein ya jadi kalau polisakarida dibawah lah jadi seteratanya kalah lah ya kalau protein udah dokter ini S3 polisakarida S2 lemak-lemak apa itu yang gitu-gitu itu S1 gitu ya jadi lebih lemah kalau tingkatan kekuatannya untuk merangsang imunitas ya oke kemudian tadi ya ini kalau antibody itu oleh sel B ya limposid B jadi beda sel T tidak disebut antibody tapi tadi disebutnya sel T sel T helper sel T sitotoxic gitu ya sel T suppressor katanya jaman dulu disebut T suppressor sekarang disebut T regulator jadi pengatur nah tugasnya T regulator ini tadi ya setelah beres dia harus memusnahkan ya jadi sama gitu ya jadi apapun yang sudah tidak maksudnya tidak berguna ya disimpan lah ya kalau memang takutnya berbahaya tubuh akan memusnahkan ya ya minimal salah satunya dengan yang kita belajar di biologi molekuler ya mengapoptosis ngerti kan ya jangan sampai ngerti lagi ya nah itu ya jadi imunoglobulin yang kita pelajari ada lima ya kan imunoglobulin M D G E A gitu nah ya setelah saya banyak baca-baca nih waduh ternyata tugas saya juga lebih berat nih membaca-baca gini ya imunoglobulin itu tadi ya tergantung situasinya nah tubuh itu mengeluarkannya dia apa gitu ya pada saat dia membutuhkan IgM tubuh tadi ya akan memanggil ya produksi IgM jadi bukannya diproduksi semuanya dulu gitu ya bisa jadi salah satu nih tugasnya apa oh bikin lah baru dah dia gitu secara singkat gitu ya dalam waktu yang udah ditentukan beberapa jam atau beberapa waktu nah dia akan diproduksi itu ya yang paling jarang diomongin itu IgD kayaknya ya IgD apa unit gawat barurat ya instalasi gawat barurat nah itu jarang di apa jarang kemampuannya itu dia tadi ya hanya backup-backup aja gitu ya beda dengan IgM nah IgM ini untuk merangsang komplement ini paling bagus katanya ya kan karena tangannya dia punya lima ya pentamer gitu kan dia merangsang komplement untuk melisis bakteri lebih kuat ya beda dengan IgG ya kemudian IgG itu lah yang pertama tadi menembus janin ya pada saat kita kita lahir katanya ibu banyak memberi kita IgG ya kemudian nggak segampang itu padahal IgG itu bekerja di tubuh kita ya IgG itu akan disimpan dulu ya kemudian tadi dipisah ya dipilih-pilih gitu maksudnya kalau ada bakteri ada virus dirusak IgG-nya lah akan diteruskan ke pembuluh darah gitu ya menarik lah ya sebenarnya makanya ini tantangan untuk kita kalau mau belajar ini menarik nih kalau dikasih waktu setahun usahnya udah jadi lah S2 imunologi gitu ya oke ya sel imun ya kita banyak ya ini kebanyakan bekerja untuk tadi ya daya tahan kedua ya kalau kulit yang tadi gagal mukosa gagal masuk ke pertahanan sel darah putih banyak ya mereka akan mempagosis melisis nah ini kemudian jika kembali lebih lagi gagal untuk pertahanan kedua atau tadi kumannya masih kurang kuat nih alatnya akan diteruskan diperkenalkan makanya ada APC ya antigen presenting sel penyaji ya jadi ada sel penyaji antigen wah ini canggih banget istilahnya ya penyaji presenting untuk dikenalkan untuk diberikan kepada sel T tadi tugasnya sama ya setelah ditempel oleh sel T kemudian dia kembali akan dilisi sebenarnya sih ya tunjuan akhirnya pokoknya akan rusak lah bakteri dipecah ya kalau sel yang sudah infeksi tadi sama juga bisa di apopstosis nah gitu ya jadi kalau untuk antibody ya ini sel B ya nah nanti kan akan kita pelajari ya cara apa ya pembuatan ya dari mana dari steam cell ya kalau kita dari masa janin akan diproduksi gitu ya turunannya antara sel B dan sel T ya gitu ya kemudian akan dimatangkan gitu ya di sum-sum tulang untuk sel B sedangkan katanya perbandingannya dulu adalah di di apa di anggota unggas ya contohnya ayam ya ayam itu punya yang namanya sel B juga ya yang disebut bursa Fabricius nah dulu dianalogikannya sel B itu seperti yang ada di ayam gitu tapi ternyata nggak analog-analog ya tapi fungsinya mirip gitu ya nah kalau kita belajar apa fenomena dari binatang-binatang yang punya imunologi ya punya imun nah itu bisa kelihatan ya nah jadi ayam ini salah satunya yang punya sel B ini ya dia punya sel bursa Fabricius sedangkan sel T akan dikirim ke timus ya nah kalau kita belajar dulu di ana film fisiologi manusia bahwa sel timus itu akan menciut ya mengecil pada usia kita tambah dewasa ya dari mulai bayi lahir mungkin nah itu masih tempat produksi sel T ya tadi ya dimatangkannya sel T dari sum-sum tulang ya nah gitu kemudian setelah matang mereka akan menempati jaringan-jaringan limpoid ya yang ada itu ya seplin ya apa limpa gitu ya ya kemudian yang apa sel B ini setelah matang ini akan menjadi sel plasma ya yang ada di humoral ya nah kan sel B banyak di humoral ya beda dengan sel T yang ada di sel ya di dalam sel oke nah ini ya cikal bakalnya ya steam cell ya yang ada kemudian dia ada di sum-sum tulang ya bisa memproduksi juga sel darah putih kemudian dia akan menghasilkan sel B yang akhirnya menjadi sel plasma ya nah imunoglobin-globin inilah yang ada di sel plasma sedangkan di timus ini pematangan CD ya CD4 dan CDX lah yang paling umum dulu ya ini yang paling umum ya tapi timus kita kan terbatas ya tapi kalau katanya setelah bertahun-tahun meningkat dulu dia ya nah ini kan karena tadi ya banyak polimorfismenya nanti kita kenal ya kenapa disebut polimorfisme gitu ya nah karena tadi ya sangat beragam ya kita diturunkan polimorfisme kita dari ayah dan ibu nah itu berbeda-beda ya dari ayah dan dari ibu ya makanya katanya nah sel polimorfisme yang dari ibu dan ayah ini yang disebut HLA ini inilah yang penting untuk transplantasi ya makanya katanya paling dicari itu saudara lah ya mentok-mentok keluarga lah gitu ya nah ada yang bilang saudara kembar juga belum tentu ya iya ya tadi ya karena variasinya sangat beragam ya jadi HLA inilah atau yang kita kenal di bahasa awal-awalnya ini MHC tadi ya nah MHC inilah yang bisa menolak transplantasi jaringan yang artinya bisa host versus graft ya penyakit yang ditimbulkan apakah dari donor yang melawan penerimanya atau dari penerimanya melawan donor sebenarnya yang lebih kuat mana ya gak tau juga ya itu apa gitu ya berlawanan ya makanya seorang yang dicangkok itu ya umumnya meminum obat tadi ya antibody ya berlawanan gitu ya maksudnya menekan antibody supaya jangan tadi melisis ya karena kalau beda tadi ya hukumnya hukumnya ilmu imunologi ini kalau berbeda dia akan melisis siapa yang kalah gitu ya apakah si organ atau si cangkokannya gitu tapi kalau menurut saya harusnya cangkokannya kalah ya tapi gak bisa dipastikan juga gitu ya tapi teorinya gitu host versus graft jadi antara tuan rumah dengan cangkokannya siapa yang melawan ini siapa yang lebih kuat ya kan gak tau juga ya siapa yang lebih dominan gitu ya oke nah kalau dari pacara saya lihat urutannya berantakan gitu ya eh bukan maksudnya menjelekan pacara sih gitu ya tapi saya merapikannya lagi urutannya dari awal gitu ya yang pertama kali dibentuk katanya ya IGG IGM dan IGG ini memang diturunkan langsung ya dari ke warisan ya dari ibu ke anak kayak gitu ya tapi yang paling berperan ini pertama kali menangkap antigen nah dia ini nah jadi gini reaksi imun primer nih bukan reaksi pertahanan primer beda ya ingetin reaksi pertahanan primer itu ada di kulit di kosa gitu ya tapi reaksi imun primer berarti yang adaptif ya nah pertama kali reaksi imun primer IGM itu yang yang istilahnya maju duluan tapi nanti paparan kedua ya paparan sekunder setelah infeksi terjadi IGM udah gak bergerak lagi gak mau dia ngapain lagi udah kenal kan dia udah mengenalkan tadi ya sudah biasanya sudah apa kalau waktunya sudah cukup dia akan memproduksi tadi memori nah gitu ya dia karena dia makromolekul ya paling besar ya punya lima tangan ya pentamer ya cukup ada juga lah ya sekitar 6% itu ya tapi masih kalah dengan IGG ya tapi kalau di apa di reaksi alergi ya IG yang paling bekerja kemudian IGA banyak juga ya karena dia ada di cairan-cairan tubuh kita ya yang banyak di air mata ya yang ada air-airnya lah ya yang cair-cair ada cairan hidung cairan mata cairan lendir cairan paru-paru ya ini IGA kebanyakan dia melawan virus bakteri ya yang melekat di membran ya kalau alergi-alergi banyak mencetuskan IGG eh IG IGE ya nah ini kalau kalau yang IGD rasanya jumlahnya juga kecil gitu ya paling kecil kayaknya ya jadi membantu-membantu aja nih ya tapi tidak spesifik dia ya nah gitu oke ya ini salah satu contoh imunoglobulin G ya dia punya FC ya fragment kristabel ini yang stabil ya katanya ya jadi ini katanya IGG ini ya tadi ya punya rantai berat dan rantai ringan jadi antigen nempel di sini nih ya ini ini pengenalnya katanya ya penentu spesifitasnya jadi dia bisa tadi ya ini bisa bergerak nih katanya ya punya engsel katanya ya dia bisa apa bergerak ke kanan ke kiri gitu ya rapat nyempit gitu ya jadi IGG fungsinya virus bakteri jamur ya mengikat patogennya yang tadi punya epitope ya mengaktifkan sistem komplement ya tadi ya nah dia nanti akan mendatangi komplement ya karena di sini ada ikatan bakal komplement kemudian dia menempel ke antigen bakteri kemudian dia melisis ya gitu ya komplement itu kan bisa membawa tadi ya enzim-enzim ya gitu kemudian ini ya pengaktifan oleh makrovac ya sebagai penyaji antigen jadi sel penyaji antigen ini cukup banyak ya gak makrovac aja ya ada dendrit ya tapi kita bisa lihat lagi lanjutannya ya jadi makrovac akan memberikan antigen kepada sel T helper nah ingat ya biasanya kalau bakteri bukan bakteri ya bakteri juga boleh lah yang punya protein ya kalau dibawa sama APC harus dalam bentuk peptida kalau sel T itu jadi dia lebih yang kecil ya beda dengan antibody 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 itu bisa makan satu sel langsung ya maksudnya satu sel bakteri nih langsung nempel boleh dia bisa tapi kalau untuk sel T hanya bisa menerima peptida peptida saja ya tadi ada yang peptidanya 8-10 asam amino gitu ya asam amino nya juga tadi ya terbatas gitu ya jadi kita bisa belajar tuh asam amino nya apa sistein contohnya valin ada itu ya ya jadi sel B ini kekebalan yang dalam cairan plasma ya plasma darah kita kalau T ini di dalam sel ya intrasel jadi karena katanya tubuh kita terdiri dari berjuta-juta bermilyar-milyar sel nah itu di dalam sel itulah ada sel T ini yang tadi kalau sel T itu sel kita dimasukin oleh biasanya virus ya yang lebih jago masuk sel itu ya nah virusnya itu akan diberikan tadi phagosis ya atau diberikan enzim-enzim tapi jika gagal dimatiin lah selnya begitu kan supaya sedangkan berkembang itu teorinya begitu gitu ya tapi ternyata kan seperti virus HIV gitu ya karena dia bisa merusak sel CD4 kita sel helper kita yang bisa mengenalkannya pada makropa itu gagal gitu ya karena dirusak sama dia sehingga virus-virus itu dengan santanya gitu ya berkembang biak ya oke nanti untuk HIV juga sebenarnya ada ya materi khususnya maksudnya kita belajar mengapa virus HIV itu kok bisa begitu saktinya gitu ya kira-kira gitu oke ini sel memori cara kerja antibody tadi ya mengaktifasi komplement bisa menetralisir aglutaniasi dan resistivasi ya yang kerjanya pokoknya ujung-ujungnya me-phagocytosis atau melisiskan bakteri ya nah gitu nah ini yang paling sering terkenal dikenal kita ya ada dua ya walaupun ada tiga ya tapi yang ketiganya itu lebih jarang dibahas ya karena tidak langsung berhubungan dengan katanya sih sistem pertahanan tubuh kita ya jadi MHC Major Major Histocompatibility Complex pada manusia disebut juga HLA ya Human Leukocyt Antigen katanya apa karena pertama kali ditemukan dalam darah ya dalam leukocyt kita nah itu asalnya dari mana Pak gitu ya nah itu dari kromosom kita ya nanti ada di lokus berapa ya di lokus nomor 6 apa 7 ya kemudian ada yang di di bagian HMC kelas 1 itu ada bantuan dari kromosom nomor 15 aduh mendengarnya puyong juga nih Pak ya repot-repot apa tuh ya oke gitu ya jadi sistem imun ini berperan sama lah ya untuk menahan patogen ya jadi yang banyak nah MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 bedanya apa ya memang mesti ngeliat gambar yang detail lah ya kalau begini rada bingung membingungkan ya oke yang pasti tadi ya respon imun HMC kelas 1 itu pada semua sel yang berinti sedangkan MHC kelas 2 tadi ya kepada yang punya kemampuan memfagocytosis contohnya sel dendrit makrovac itu sel MHC kelas 2 ya MHC kelas 1 pada semua sel nah mengapa ya kalau katanya plasmodium itu ya yang dari malaria ya atau demam berdarah itu ya sulit di kalahkan karena dia menyerang sel darah merah ya yang kita pelajari sel darah merah itu tidak berinti gitu sehingga sulit itu ya tubuh kita tadi membentuk antibodinya karena yang tidak berinti itu kan tidak ada MHC-nya jadi sulit mengenalinya nah itu ya makanya plasmodium kan susah ya makanya tidak bisa diobati juga ya nah walaupun sekarang udah ada vaksinnya katanya ya untuk demam berdarah gitu ya kalau malaria juga ya memang agak jarang ya di daerah-daerah tersintu aja ya ya sama ya jadi MHC kelas 1 MHC kelas 2 ini berperan dalam proses pengenalan imun ya imunologi ya kemudian yang ketiga ini disintesis berbagai sitokin nah kalau kalian pelajarin lagi waduh sitokin aja nih ada banyak banget dah yang fungsinya mirip-mirip juga gitu ya sitokin-sitokin itu ya interlekin 1, 2, 3, 7, berapa waduh banyak banget lah itu deh ya dan protein komplement ya serta tidak berperan dalam pengenalan imun tapi kita lihat nanti ya ada itu ya saya udah dapet tuh videonya yang penting emang waktunya ini ya kadang-kadang makanya waktunya 100 menit ini untuk belajar imunologi yang ada S2-nya wah masih imbang ya jadi molekul yang berperan dalam proses pengenalan MHC kelas 1 dan kelas 2 berikatan dengan peptida ya membentuk struktur MHC peptida yang akan nanti dikenali oleh limfosite MHC kelas 1 di seluruh sel yang memiliki inti ya dan berinteraksi beda nih antara MHC kelas 1 dan kelas 2 nih ya ini kelas 1 CD8 ini ternyata plus minus ini juga ada bedanya loh waduh luar biasa ini ya imunologi ya ada CD4 plus gitu ya eh ada CD4 negatif lagi aduh repot itu ya tapi begitu maksudnya ya tantangan ini ya oke ya kemudian juga nanti ada crosslink katanya ya ada crosslink dari MHC kelas 1 ke kelas 2 ya udah pak jangan ada crosslink kelas 1 aja dulu lah pak ini aja dulu lah ya jadi MHC kelas 2 ada di sel B makropak ya dendrit yang punya kemampuan APC ya jadi agak beda nih prosesnya nih ya ada APC dan tidak ada APC ya oke gitu dulu lah ya silahkan untuk kalian diberi kesempatan untuk bertanya atau juga langsung lanjut nih selfie ya eh Sally ya silahkan Sel iya pak oke memang gak bisa buru-buru ya belajar ini ya waduh tapi jadi menarik gitu ya jadi gak ngantuk nih pasti nih kalau belajar ini mah ya jangan lupa yang ngantuk jadi melek ini ayo silahkan waduh terima kasih aja Sel belum juga apa-apa maaf maaf tadi habis udah kelihatan ya pak ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 1 terdiri dari Lulu Ilmahnun saya sendiri Selinia Melinda dan juga Septiawafa Hairia ingin menjelaskan tentang mekanisme inisiasi respon imun pengenalan pemrosesan dan presentasi antigen pada cell tech pendahuluan sistem imun atau sistem kekebalan adalah suatu sistem yang bekerja melindungi tubuh dari serangan patogen seperti mikroorganisme bakteri virus jamur dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia sistem ini terdiri dari organ khusus seperti sum-sum tulang dan kelenjar timus seperti organ limpoid yang dirancang untuk menyaring dan memberikan respon terhadap patogen yang memasuki jaringan tubuh leukusit atau sel darah putih dan sejumlah molekul lain saling bekerjasama untuk mengenali patogen secara spesifik dan mengeliminasinya masih seputar sistem imun secara fungsional respon imun itu terbagi menjadi dua aktivitas yang berhubungan berhubungan erat yaitu pengenalan terhadap patogen dan respon efektor yang pertama pengenalan terhadap patogen terjadi karena sel-sel dan molekul dalam sistem imun memiliki kemampuan mengenali perbedaan kimia sederhana yang membedakan antara satu patogen dengan patogen yang lain sistem ini juga secara normal dapat membedakan antara molekul asing dengan sel tubuh sendiri yang kedua pada saat sel mengenali mikroorganisme asing sel imun kemudian akan merekrut sejumlah sel dan molekul untuk merespon dengan sel efektor yang kemudian akan mengeliminir atau menetralisir organisme tersebut paparan selanjutnya dari mikroorganisme yang sama akan menyebabkan terbentuknya sel memori yang ditandai cepatnya respon dan meningkatnya reaksi imun untuk mengeliminasi patogen tersebut serta mencegah terjadinya penyakit kemudian sistem imun terbagi menjadi dua yang pertama sistem imun bawaan atau inet imun respon imunitas bawaan merupakan mekanisme pertahanan pertama tubuh terhadap patogen komponen imunitas bawaan sudah ada sejak seseorang lahir dan terdiri dari barier-barier yaitu yang pertama barier anatomi fisiologis fagocytik dan inflamasi beberapa faktor terlarut juga berkontribusi pada sistem imun inat diantaranya lisosim interferon dan komplement lisosim merupakan enzim hidrolitik yang terdapat di sekresi mukosa dan air mata yang berperan untuk memecah lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri beberapa molekul yang terlibat dalam imunitas inat ini juga memiliki kemampuan untuk mengenali bahan asing tadi disebutkan bahwa respon imun inat itu ada barier-barier yaitu atau pertahanan yang pertama itu barier anatomik yaitu kulit dan membran mukosa mekanismenya barier mekanik ini mencegah masuknya mikroba flora normal berkompetisi dengan mikroba untuk mendapatkan tempat perlekatan dan nutrisi mukus menangkap antigen asing silia mendorong mikroba keluar dari tubuh kemudian yang kedua yaitu barier fisiologis barier fisiologis ini ada temperatur pH rendah dan mediator kimia suhu tubuh normal dan respon demam menghambat pertumbuhan beberapa patogen kemudian kasaman lambung dapat membunuh mikroba yang tertelan kemudian juga lisosi memecah dinding sel bakteri interferon membuat status antivirus pada sel sehat komplement juga menyebabkan sitolisis dan menjadi opsomin respon reseptor TLR mengenali mikroba menjadi sinyal untuk merangsang sel mensekresikan sitokin kemudian selanjutnya barier phagocytic atau endocytic sejumlah sel memasukkan patogen yang disebut prosesnya endocytosis dan merusak makromolekul si mikrobanya sel khusus seperti monosib darah neutrophil dan makrofak jaringan melakukan phagocytosis yaitu membunuh dan mencerna seluruh mikroba kemudian yang selanjutnya barier inflamasi kerusakan jaringan dan infeksi menyebabkan keluarnya cairan plasma yang mengandung aktivitas antibakteri dan datangnya sel phagocytic ke lokasi yang terkena kemudian yang kedua yaitu sistem imun yang didapat atau adaptive immune response imunitas didapat ini mampu mengenali dan mengeliminasi mikroba spesifik atau molekul imunitas ini memiliki karakteristik dalam hal spesifitas antigen memori dan kemampuan mengenali patogen kemudian spesifitas antigen dari sistem imun ini membuat sel imun mampu mengenali perbedaan kecil diantara antigen antibody dapat membedakan dua molekul protein yang berbeda hanya pada satu asam amino ketika sel imun mengenali dan merespon antigen maka sel memorinya itu akan terbentuk sehingga ketika tubuh terpapar dengan antigen yang sama maka respon imun akan muncul lebih cepat dan lebih poten atau lebih kuat imunitas didapat ini tidak berdiri sendiri dari imunitas bawaan sel phagocytik berperan penting dalam respon imun non spesifik dan mampu menginisiasi respon imun didapat sebaliknya sejumlah faktor yang dihasilkan sistem imun spesifik bekerja meningkatkan kemampuan sel-sel phagocytik sebagai contohnya ketika respon inflamasi terjadi mediator larut yang dihasilkan akan menarik sel imun menuju lokasi inflamasi respon ini kemudian akan mengatur intensitas respon inflamasinya kerjasama kedua sistem ini akan mampu mengeliminasi patogen asing kemudian respon imun didapat ini melibatkan dua kelompok sel yaitu limfosid dan sel yang mempresentasikan antigen atau biasa disebut dengan APC antigen presenting sel kemudian ada juga imunitas humoral dan seluler respon imun dapat terbagi menjadi respon imun humoral dan respon imun seluler dapat dipahami bahwa imunitas humoral didapatkan ketika seseorang individu itu diberikan antibody serum tertentu sementara imunitas seluler itu dapat ditransfer dengan pemberian sel limfosid dari individu yang lain yang sudah memiliki kekebalan tertentu ini yang tadi Bapak jelasin terus sistem imun humoral ini ditandai dengan adanya interaksi sel B dengan antigen yang kemudian menyebabkan proliferasi dan diferensiasi menjadi sel memori dan sel plasma yang menghasilkan antibody antibody sendiri berfungsi sebagai efektor pada respon imun humoral melalui ikatan dengan antigen untuk kemudian dinetralisi atau dinetralkan atau dieliminasi ketiga ketika antigen dibungkus oleh antibody antigen ini dapat dieliminasi dengan beberapa cara sebagai contohnya antibody dapat bertautan silang yang tadi crosslink dengan beberapa antigen membentuk klaster sehingga lebih mudah ditelan oleh sel phagocytik ikatan antibody dengan antigen mikroba juga dapat mengaktifkan sistem komplement menyebabkan krisisnya si mikrobanya selain itu antibody juga dapat menetralkan toksin atau partikel virus dengan menyelubunginya untuk mencegah ikatan dengan sel tubuh ada pun sel efektor T helper dan CTL bertanggung jawab dalam imunitas seluler sitokin yang dihasilkan oleh sel T helper dapat mengaktifkan sel sel phagocytik ada juga sel jaringan dan organ yang berperan dalam sistem imun berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi organ limfoid primer dan sekunder organ limfoid primer menjadikan lingkungan mikro untuk perkembangan dan maturasi sel limfosit sementara organ limfoid sekunder tempat antigen ditangkap dari jaringan atau pembuluh darah sehingga limfositnya itu matur di organ tersebut dan dapat berinteraksi dengan antigen yang tadi pembuluh darah dan sistem limfatik menghubungkan organ-organ ini selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lulu Ilmahnem selanjutnya selanjutnya sel-sel dalam sistem imun leukosit atau sel darah putih berperan penting dalam respon imun dan dapat dijumpai dalam sirkulasi darah dan limf serta pada organ limfoid sel-dara putih ini terdiri atas sel-sel dari jalur limfoid atau mononuklir dan granulosit seperti pada gambar bisa dilihat lanjut lanjut lalu sel-sel limfoid atau mononuklir sel-sel limfosid dan monosid termasuk dalam sel mononuklir sel-sel limfosid menyusun 20-40% leukosid di dalam tubuh dan 99% limfosid berada dalam pembulu limf terdapat sekitar 10 pangkat 11 limfosid tapi tergantung pada ukuran tubuh dan usia di dalam tubuh seseorang sel-limfosid berada dalam sirkulasi darah dan limf serta mampu melakukan migrasi kejaringan dan organ limfoid berdasarkan fungsi dasarnya dan komponen pada membran sel-nya sel-limfosid terbagi dalam ketiga subpopulasi ada sel-B sel-T dan sel-natural killer atau sel-NK sel-NK sendiri berukuran besar dan termasuk limfosid bergranul yang tidak memiliki penanda pada permukaan sel-nya seperti pada sel-limfosid T dan B sel-limfosid B dan T dalam fase tidak aktif atau disebut juga sel naif karena belum berinteraksi terhadap antigen tertentu berukuran kecil bersifat motil dan fogositik dan tidak dapat dibedakan secara morfologi limfosid naif berdiameter sekitar 6 nanomikro dengan kromatin padat sedikit mitokondria dan reticulum endoplasma serta aparatus biologi yang belum berkembang baik masa hidupnya juga singkat adanya interaksi limfosid naif dan antigen dibantu adanya sitokin membuat limfosid menjalani siklus sel sehingga terjadi pembesaran diameter menjadi 15 mikrometer dengan rasio sitoplasma nukleus yang besar dan memiliki organel yang kompleks dibandingkan limfosid naif lanjutannya limfoblast berproliferasi dan kemudian berdiferensiasi menjadi sel efektor yang berfungsi mengeliminir patogen atau menjadi sel memori sel efektor memiliki masa hidup biar relatif singkat umumnya berkisar antara beberapa hari hingga beberapa minggu sel efektor dari jalur sel limfosid B adalah sel plasma yang merupakan sel penghasil antibodi sementara sel efektor dari jalur sel limfosid T meliputi sel T helper yang mensekresikan sitokin dan sel limfosid T sitoksis beberapa progeni dari limfoblast B dan T berdiferensiasi menjadi sel memori yang bertanggung jawab dalam imunitas jangka panjang terhadap patogen sel memori ini terlihat seperti limfosid berukuran kecil namun dapat dibedakan dari sel limfosid naif dengan melihat ada atau tidaknya molekul tertentu pada membran selnya sel NK atau natural killer pertama kali ditemukan di tahun 1976 sel ini berukuran besar merupakan limfosid bergranul yang memiliki aktivitas sitotoksik melawan sel tumor sel NK berperan penting dalam pertahanan tubuh melawan sel tumor dan sel yang terinfeksi virus sel ini menyusun 5-10% liposid dalam darah perifer tubuh kita tanpa molekul spesifik pada membrannya dan reseptor yang membedakan jalur B atau T meskipun sel NK tidak memiliki reseptor T atau imunoglobin pada membran plasma sel ini mampu mengenali sel target yang potensial dengan dua cara berbeda pada beberapa kasus sel NK menggunakan reseptor sel NK untuk mengidentifikasi abnormalitas sel NK mengenali sel target yang potensial dengan adinya antibody antivirus atau antitumor pada permukaan sel target hal ini karena sel NK juga mengeksesikan CD16 suatu reseptor membran yang berkaitan dengan antibody dan dapat menghancurkan sel target lewat suatu proses yang disebut dengan sitoksisitas yang dimediasi oleh antibody atau ADCC antibody dependent cell mediated sitotoxicity lalu sel limfosit B disebut sel limfosit B karena tempat pematangan sel limfosit ini terjadi di bursa fibrisius pada burung atau pada sum-sum tulang belakang pada mamalia termasuk manusia dan tikus sel B matur berbeda dari limfosit lain karena adanya molekul imunoglobin pada permukaan membran selnya yang berfungsi sebagai reseptor antigen terdapat sekitar 1,5 dikali 150 molekul antibodi pada setiap satu membran sel B yang memiliki tempat ikatan untuk antigen interaksi antara antigen dan antibodi pada sel B matur akan menyebabkan aktivasi dan diferensiasi klon B sel B akan membelah berulang kali dan berdiferensiasi lebih dari 4 sampai 5 periode menghasilkan sejumlah sel plasma dan sel memori sel limfosit T disebut sel limfosit T karena tempat maturasi sel ini berlangsung diklenjar timus seperti sel B sel limfosit T memiliki reseptor antigen pada membrannya namun reseptor antigen pada sel T tidak dapat mengenali antigen bebas reseptor sel T hanya mengenali antigen yang terikat pada molekul yang dikode oleh gen dalam kompleks histocompatibiliti utama sehingga ini menjadi dasar perbedaan sistem imun humoral dan seluler yaitu kemampuan sel B untuk mengikat antigen larut yang bebas sementara sel T hanya bisa berkaitan dengan antigen yang ditunjukkan oleh sel tubuh lainnya baik oleh sel RPC sel yang terinfeksi virus sel kanker atau graft seperti sel B sel T juga mengekspresikan molekul membran tertentu seluruh subpopulasi sel T mengekspresikan reseptor sel T suatu kompleks polipeptida yang meliputi CD3 dan sebagian besarnya dapat dibedakan dengan adanya suatu dengan adanya satu atau lebih molekul membran yaitu CD4 dan CD8 beberapa sel T matur juga mengekspresikan molekul berikut yang pertama ada CD28 merupakan reseptor stimulatory untuk komplek molekul B7 yang juga dapat pada sel B dan sel APC yang kedua CD45 yang merupakan molekul transduksi sinyal ini untuk gambarnya selanjutnya akan dibawakan oleh Septio Selanjutnya ada mekanisme presentasi sel T sel T yang mengekspresikan molekul CD4 pada membran glikoproteinnya hanya mengenali antigen yang terikat pada molekul MHC kelas 2 sementara CD8 hanya mengenali antigen yang terikat pada molekul MHC kelas 1 umumnya ekspresi CD4 dan CD8 juga menentukan dua subpopulasi fungsional dari sel limfosit T sel T CD4 plus berfungsi sebagai sel T helper atau TH dan terbatas pada MHC kelas 2 sementara sel T CD8 plus berfungsi sebagai sel T sitotoxic atau sel TC dan terbatas pada MHC kelas 1 dengan demikian rasio TH terhadap TC dalam sampel dapat diperkirakan dengan mengetahui jumlah sel T CD4 plus dan CD8 plus pada darah perifer manusia normal rasio ini adalah 2 banding 1 namun dapat berubah pada penyakit imuno defisiensi autoimun dan kelainan lainnya sel TH diaktifkan dengan adanya antigen yang berikatan dengan sel APC setelah aktifasi sel TH mulai membelah dan menjadi sel efektor yang spesifik untuk antigen yang sama sel TH ini juga mengekspresikan sitokin yang berperan penting dalam aktifasi sel B sel T dan sel lainnya perbedaan sitokin yang dihasilkan oleh sel TH ini mengubah tipe respon imun yang terjadi diantara sel leucosid respon sel TH berupa produksi sitokin yang membantu proses inflamasi dan mengaktifkan sel T dan makrofak sementara respon sel TH2 adalah dalam mengaktifkan sel B dan respon imun lain yang bergantung pada adanya antibody lalu ada sel T diaktifkan ketika ada antigen yang berikatan dengan MHC kelas 1 pada permukaan sel atau baik sel yang terinfeksi virus atau sel tumor dengan bantuan sitokin aktifasi ini menyebabkan diferensiasi sel TC menjadi sel efektor yang disebut sel limfosite citotoxic atau CTL sel CTL ini mengekseskrisikan sedikit sedikit citotoxin namun mampu mengenali dan mengeliminasi sel tubuh yang berubah karena infeksi virus atau adanya tumor lalu ada phagocyt mononuklear sistem ini terdiri dari sel monosite di dalam sirkulasi darah dan makrofak di jaringan pada proses hematopoiseis di sum-sum tulang belakang sel-sel progenitor granulosit monosite berdiferensiasi menjadi promonosite yang kemudian meninggalkan sum-sum tulang dan masuk dalam sirkulasi darah dalam bentuk monosite motor monosite kemudian masuk dalam sirkulasi darah selama sekitar 8 jam sambil terus membesar kemudian ia bermigrasi ke jaringan dan berdiferensiasi menjadi makrofak yang spesifik pada jaringan tertentu atau menjadi sel dentritic normalnya makrofak dalam kondisi istirahat dan dapat diaktifkan oleh berbagai stimuli seperti adanya psikositokin yang dihasilkan oleh sel TH adanya mediator inflamasi dan oleh komponen dari dinding sel bakteri salah satu aktivator poten makrofak adalah interferon Y yang disekresikan oleh sel TH makrofak yang aktif sangat efektif dalam eliminasi patogen dengan aktivitas phagocytic sekresi mediator inflamasi dan meningkatnya kemampuan untuk mengaktifkan sel TH makrofak aktif juga mensekresikan sejumlah protein toksik yang membantu mengeliminasi lebih banyak patogen termasuk sel yang terinfeksi virus sel tumor dan bakteri intracellular serta mengekspresikan molekul MHC kelas 2 sehingga berfungsi efektif sebagai sel APC lalu ada tahapan phagocytosis bakteri oleh makrofak yang pertama yaitu bakteri menempel pada membran sel phagocyt yang melekuk atau evaginasi disebut pseudopodia yang kedua bakteri ditelan masuk membentuk phagosom lalu phagosom menyatu dengan lysosom setelah itu enzim lysosom mencerna material patogen yang dimasukkan dan hasil pencernaan dikeluarkan dari sel lanjut kemampuan kemampuan makrofak dalam menelan dan mencerna antigen exogen seperti mikroorganisme utuh dan partikel tidak larut serta zat endogen seperti sel tubuh yang mati debris sel dan faktor pembekuan disebut phagocytosis awalnya makrofak diarahkan oleh zat chemotraptan untuk kemudian bergerak menuju lokasi antigen disebut proses chemotaksis kemudian antigen menempel pada membran sel ini membungkus antigen dalam sebuah kemudian antigen menempel pada membran sel makrofak dan menyebabkan protrusi membran pseudopodia untuk mengelilingi antigen pseudopodia ini membungkus antigen dalam sebuah struktur membran yang disebut phagosom di dalam makrofak phagosom menyatu dengan lysosom membentuk phagolisosom lysosom mengandung lysosim dan sejumlah enzim hidrolitik yang mencerna material antigen tadi pandungan phagolisosom yang sudah dicerna tadi dikeluarkan melalui proses exocytosis lalu membran makrofak memiliki reseptor untuk kelas antibody tertentu bila suatu antigen diliputi oleh antibody tertentu maka kompleks antigen antibody ini akan berikatan lagi dengan reseptor antibody pada membran makrofak dan hal ini akan meningkatkan kemampuan phagosom phagocytosis oleh makrofak hingga 4000 kali lipat oleh karena itulah antibody berperan sebagai opsonin yaitu molekul yang berikatan dengan antigen dan makrofak sehingga meningkatkan kemampuan phagocytosis proses dimana partikel antigen menjadi lebih mudah di phagocytosis ini disebut opsonisasi makrofak aktif mensekresikan sejumlah sitokin seperti interleokin 1 atau IL-1 TNFA dan IL-6 yang memiliki efek tertentu untuk meningkatkan respon inflamasi sel-sel granulositik berdasarkan marfologi dan warna stop plasma sel granulosit dibedakan atas neutrofil eosinofil dan basofil untuk neutrofil dia diproduksi melalui proses hemopoisis di sum-sum tulang belakang sel ini dilepaskan ke darah perifer dan bersikulasi selama 7-10 jam sebelum bermigrasi ke jaringan dimana masa hidupnya hanya beberapa hari ketika terjadi infeksi sum-sum tulang belakang menghasilkan lebih banyak neutrofil yang kemudian menjadi sel imun pertama yang tiba di lokasi inflamasi lalu yang kedua ada eosinofil seperti neutrofil eosinofil merupakan sel phagocytic motil yang dapat bermigrasi dari darah ke jaringan eosinofil berperan dalam pertahanan tubuh melawan parasit karena kandungan granul eosinofilic yang mampu merusak membran parasit basofil basofil merupakan sel granulocyt non-phagocytic yang dapat melepaskan bahan aktif dari granul sitoplasmanya bahan aktif ini berperan penting dalam respon alergi lalu ada sel mast yang dijumpai pada kulit jaringan ikat di berbagai organ dan jaringan epitelmukosa saluran nafas genitorinaria dan saluran cerna seperti basofil sel mast memiliki banyak granul sitoplasma yang mengandung histamin dan bahan aktif lainnya sel mast bersama dengan basofil juga berperan dalam respon alergi lalu ada sel dentritic sel ini memiliki perpanjangan membran yang mirip dengan dendrit sel saraf sehingga dinamakan sel dendritic ada beberapa tipe sel dendritic namun sel dendritic matur memiliki fungsi utama yang sama sebagai sel yang mempresentasikan antigen kepada sel TH atau aposil lalu sekarang jaringan dan organ pada sistem imun berdasarkan fungsinya organ yang berperan dalam sistem imun terbagi menjadi organ limfoid primer dan sekunder untuk organ limfoid primer itu dihasilkan dari proses hematopoisi menjadi matur dan berkembang menjadi limfosit yang spesifik untuk antigen tertentu di dalam organ limfoid primer sel limfoid T dihasilkan dari timur sementara sel B dari sum-sum tulang belakang yang kedua organ limfoid sekunder itu dijumpai di sepanjang pembuluh limfaktik dan organ visera jaringan limfoid pada paru dan lamina propria dinding usus terdiri dari sekelompok limfosit dan makrovak jaringan limfoid lainnya disusun oleh follicle limfoid yang terdiri atas sel limfoid dan non-limfoid yang mengelilingi kapilel limfaktik mungkin dilanjutkan dulu untuk kelompok dua nanti baru berjalan lagi kalau kelompok dua maju hari ini dan memang waktunya juga kurang gak apa-apa jadi kita berjalan aja setiap minggu jadi jangan terlalu harus beres beres juga gak apa-apa silahkan untuk kelompok selanjutnya iya pak iya oke kelompok selanjutnya Romli dan Ayodhya ya izin share ya pak iya silahkan ini berdua aja ya soalnya kalau tadi kelompok Sally tadinya berdua jadi tiga itu ya iya pak berdua pak oke karena lu udah keliatan dulu iya silahkan iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok dua yang akan menjelaskan materi mekanisme maturasi dan aktivitas selanjutnya dan mekanisme maturasi dan aktifasi sel KOP yang beranggotakan saya sendiri Ayodhya dan pekan saya yaitu Muhammad Romli selanjutnya disini ada mekanisme maturasi dan aktivitas sel B istilah-istilah yang perlu diketahui yang pertama ada limfa limfa yaitu cairan bening yang beredar ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik membawa lemak antibodi limfosit dan juga patogen yang masuk kemudian ada sistem limfatik yaitu sistem peredaran cairan yang ada di tubuh membawa ke dalam tubuh cairan limfa ke seluruh tubuh selanjutnya ada organ limfatik primer yaitu tempat produksi dan maturasi sel limfosit yaitu sum-sum tulang dan timus yang terakhir ada organ limfatik sekunder yaitu tempat penyaringan cairan tubuh sehingga bebas dari mikro dan zat berbahaya lainnya contohnya kelanjir getah bening limfa dan pasir nah disini ada sistem limfatik di dalam tubuh terdiri ada timus spiral ada limfa ada kelanjir getah bening jadi limfa itu seperti peredaran darah yang meredar ke seluruh tubuh selanjutnya disini ada kelanjir getah pening atau limnot yaitu organ dengan bentuk seperti kacang terdapat pada seluruh tubuh kelanjir ini berfungsi sebagai penyaring patogen seperti virus bakteri dan patogen dari cairan tubuh nah disini terdapat kelanjir getah bening yang terdapat di seluruh tubuh jadi yang titik warna pink ini itu dinamakan kelanjir getah bening misalnya apabila terjadi infeksi di bagian organ tubuh terkadang ada pembesaran kelanjir getah bening selanjutnya ada maturasi sel limfosid B maturasi sel limfosid B terdiri dari di sum-sum tulang belakang terdiri dari beberapa bagian yang pertama ada tahap pro B yang kedua ada tahap pri B yang ketiga ada tahap sel B imatur yang keempat ada tahap sel B yang pertama ada tahap sel pro B yaitu tahap pertama diferensiasi dari sel punca di sum-sum tulang menjadi limfosid B kemudian pada tahap ini sel B belum menghasilkan imoglobulin atau antibody selanjutnya terdapat molekul penana permukaan sel CD19 dan CD10 disini banyak terjadi pemelahan sel di pro B selanjutnya ada tahap sel pre B mulai terdapat ekspresi molekul imunoglobulin yang sederhana lalu terdapat ekspresi penana permukaan sel adalah CD43 kemudian terjadi rekomendasi gen-gen imunoglobulin rekomendasi gen ini penting sehingga antibody memiliki keragaman daerah yang disesuaikan dengan keragaman antigen disini dari pro B ke pri B selanjutnya ada tahap sel B imatur terjadinya perbanyakan sel di tahap sel B imatur lalu ada penana permukaan CD43 menghilang dari permukaan sel lalu terdapat IgM pada membran sel kemudian proses rekomendasi ke imunoglobulin terus berlanjut terjadi proses seleksi yaitu seleksi negatif disini perbanyan dari pri B ke imanatur B selanjutnya ada seleksi negatif sel B apa itu seleksi negatif sel B yaitu suatu proses seleksi sel-sel limfosid B sebelum siap melawan patogen pada proses seleksi negatif ini apabila sel imun atau sel B dapat mengenali protein tubuh self-antigen sebagai molekul asing maka akan mengalami apoptosis atau tidak mengalami maturasi lebih lanjut apabila mengalami maturasi lebih lanjut kemudian berada di dalam tubuh maka sel imun tubuh tersebut akan melawan tubuh karena mereka mengenali protein di tubuh kita sebagai protein asing yang akan mengalami apoptosis tersendiri lalu disini ada seleksi negatif sel B yang pertama apabila sel B yang tidak lolos seleksi negatif melakukan proses editing reseptor maka akan mengalami maturasi lebih lanjut selanjutnya apabila terdapat sel B yang memiliki afinitas yang sangat rendah dengan protein tumbuh maka akan menjadi sel B energi sel B energi tidak akan dapat diaktifkan dengan antigen selanjutnya ada tahap sel B matur yaitu sel B matur akan bergerak keluar dari sepul tulang ke organ infatis sekunder kemudian terdapat IgM dan IgD pada permukaan sel lalu mulai berkaitan dengan antigen dan mengalami aktivasi setelah mengalami aktivasi sel B akan menjadi sel plasma yang mencerkesikan antibodi disini ada gambar gambar pertama itu menjelaskan jadi di dalam sum-sum tulang kita itu misalkan pada lengan yang fungsinya menghasilkan sel-sel punca mengalami diferensiasi menjadi sel B terus gambar yang kedua itu di dalam sum-sum tulang terjadi seleksi negatif dari sel B sudah menjadi imatur dan akan masuk ke dalam jaringan second death terus gambar yang ketiga sehingga akan menjadi antigen antigen akan berproses ke gambar yang nomor empat mengalami proses aktivitasi menjadi sel plasma menghasilkan sel antibody dan menghasilkan sel-sel memori jadi dari sum-sum tulang sekunder untuk menjadi sel-sel B yang matur selanjutnya Kak Romli bisa dilanjut selanjutnya itu maturasi sel imposit T pada tahap maturasi sel T terjadi di sum-sum tulang belakang dan timus nah bedanya kalau maturasi sel T hanya di sum-sum tulang nah kalau untuk maturasi sel T ini dia ada di timus juga selanjutnya pada sum-sum tulang sel T dibentuk kemudian akan berpindah ke timus untuk mengalami tahapan maturasi lebih lanjut nah ini pada proses pembentukan sel T di dalam sum-sum tulang dia akan mengimatur sel T ini dan akan masuk ke dalam timus nah dalam timus ini akan terjadi maturasi nah maturasi ini dia akan menciptakan sel T tergantung jadinya dia sel T helper atau sel T sitotoxic dan akan menjadi sel T motor selanjutnya pada tahap maturasi sel T ini terdiri dari beberapa tahapan yang pertama yaitu tahap pro sel T yang kedua tahap presi sel T yang keempat tahap positif tunggal dan yang kelima tahap sel T matur atau naif nanti akan dijelaskan sel T matur naif sebelum masuk kita akan mengenal organ timus organ timus adalah organ yang terdapat di atas organ jantung yang berperan dalam maturasi sel limposite timus terdapat pada anak-anak dan remaja namun pada individu dewasa akan mengerut dan tidak aktif melakukan maturasi sel limposite yang gambar sebelah kiri pada anak-anak atau remaja dia bentuk timusnya dia besar nah pada individu dewasa dia akan mengecil atau mengerut dan tidak aktif nah pada timus ini terdiri dari dua bagiannya itu bagian luar atau kortex yang kedua bagian dalam atau medula next mengenal bagian timus nah ini penampang bagian timus nah yang bagian luar itu disebut kortex nah bagian dalam yang titik-titik nah itu masuk bagian medula next nah pada struktur organ timus ini akan berbentuk seperti ini jadi yang di bagian luar itu dia disebut kortex nah yang di dalam yang titik-titik yang cabang-cabang itu disebut medula next tahap proselte pada tahap proselte merupakan sel puncak yang berpindah dari sum-sum tulang ke timus dan belum terdapat panada khas sel impositnya atau disebut juga sel yang negatif ganda atau double negatif nah ini pada terdapat di bagian kortex timus dia akan berbentuk proselte nah ini dia akan terjadi di bagian kortex next kebedaan kebedaan pada tahap positif ganda pada tahap ini terdapat pananda selte dan juga CD4 dan CD8 nah pada proses ini terjadinya perbanyakan sel perbanyakan sel nah yang ketiga sel timpositif ganda ini banyak terdapat pada bagian kortex timus sel positif ganda ini akan mengalami akan menjalani seleksi positif di kortex nasib karena ada perbedaan pada proses seperti dia penandanya satu nah pada double positif dia ada penandanya dua CD4 dan CD8 next pada seleksi positif di timus pada seleksi positif ini sel timposit positif ganda akan berhadapan dengan sel epitel kortex timus yang yang mengekspresikan MHC kelas 1 dan 2 ini bagian proteinnya apabila tim positif ganda ini berikatan dengan MHC yang di dalam tubuh kita maka akan bertahan dan menjalani maturasi lebih lanjut jika tidak maka akan mengalami kematian sel yang bertahan hidup akan masuk ke bagian medula timus untuk menjalani seleksi negatif ini tahapan seleksi negatif di timus pada seleksi ini sel timusit akan berhadapan dengan sel epitel medula yang mengekspresikan molekul MHC sel timusit yang berikatan terlalu kuat atau memiliki afinitas yang tinggi terhadap molekul MHC akan mengalami apoptosis atau pemecahan yang bertahan hidup akan melanjutkan proses maturasi selanjutnya tahap positif tunggal nah pada tahap ini sel positif ganda yang lolos tadi pada seleksi positif dan negatif akan menjadi sel positif tunggal pada seleksi ini hanya mengekspresikan salah satu menanda saja yaitu CD4 saja atau CD8 saja jadi gak bisa keduanya lalu siap dikeluarkan dari timus menuju jaringan nipvoid sekunder untuk berhadapan langsung dengan antigen nah kan perbedaannya double positif ke single positif nah nanti pada positif tunggal ini dia terbentuk cuman CD4 saja atau gak CD8 saja jadi gak bisa keduanya makanya disebutnya single positif atau imatur T-cell next nah ini nih yang terakhir tahap sel naif sel T naif sel imposit T sel imposit T yang terdapat pada jaringan linfoid sekunder dan belum berikatan atau mengenal antigen ini disebut sel T naif nah jadi dia pada jaringan linfoid sekunder belum berikatan atau mengenal antigen jadi makanya disebutnya sel T naif apabila sudah berikatan dengan antigen maka sel ini dinamakan sel T yang matur nah makanya namanya berubah setelah dia berikatan dengan antigen menjadi sel T yang matur tahap selanjutnya setelah mengenal antigen sel T akan mengalami aktifasi next nah ini prosesnya ya jadi sum-sum tulang belakang ke proses langsung masuk ke timus dari timus akan mengalami proses positif dan negatif seleksi pada setelah proses positif negatif dia akan proses maturasi 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 sel T pada limpoid pada organ limpoid nah setelah sudah berikatan atau mengenal antigen sel T ini akan aktifasi dan akan terdapat di seluruh tubuh next cukup sekian dari paparan materi dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang bertanya silahkan ya terima kasih atas presentasinya oke kembali ke Sally tadi katanya dia mau apa ada video yang mungkin mau diputar untuk lebih jelas lagi kita masih ada waktu ya sekitar 15 menitan lagi lah kira-kira berapa menit itu sel videonya gak sampai 15 menit yaudah silahkan diputar ya jadi minggu depan kita lanjutin ya kita bahas lagi kita gak usah buru-buru lah yang penting ngerti gitu ya mudah-mudahan sih semakin nanti bertambah ya waktunya presentasinya lebih mudah gitu ya memang kadang-kadang yang kulit ini pengantar-pengantarnya ini ya pengantar-pengantarnya ini karena kita masih belum tahu apa belum sama sekali tapi semakin lama kita sepertinya jadi lebih mudah ngerti gitu ya kayak tadi itu ada istilah naif-naif gitu ya kalau kita bilang itu mungkin istilahnya bujangan ya jadi dia belum ada kenalannya gitu ya sehingga dia masih naif gitu ya katanya orang masih polos gitu ya jadi nanti ketemu dulu sama antigen waduh langsung dia tuh pinter dah gitu ngerti dia oh ini nih lawan saya gitu ya lalu masih naif kan dia masih gak ngerti ini siapa lawan siapa kawan gitu ya oke iya cuma 9 menit nih ngepas dah nanti minggu depan kita lanjutin lagi membahas ini sambil lanjut terus ke kelompok selanjutnya ya sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas tersebut yuk kita cari tahu aku suka biologi biologi so awesome oh my god nah pada video ini kita akan membahas mengenai sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas yang meliputi sel B sel T makrofag dan natural killer cell atau sel pembunuh alami pertama kita akan membahas mengenai sel B sel B merupakan komponen pada imunitas adaptif sel B ini adalah salah satu tipe sel darah putih yang disebut juga limfosit B dan berperan penting dalam respon imunitas humoral awalnya limfosit B berasal dari sel-sel punca di dalam sum-sum tulang selanjutnya limfosit berkembang menjadi sel B atau limfosit B dewasa tapi kenapa ya namanya sel B ternyata huruf B merupakan singkatan dari bursa fabrikus yaitu nama organ unggas tempat sel B pertama kali ditemukan atau ada juga yang menganggap B singkatan dari bone marrow atau sum-sum tulang tempat sel B menjadi dewasa pada sebagian besar vertebrata sel B berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory yang bertugas untuk mengenali dan menginaktivasi antigen antigen-antigen tersebut diikat oleh protein reseptor spesifik atau reseptor antigen yang berada di permukaan sel B reseptor spesifik ini bisa mengenali dan merespon bagian kecil dari antigen yang bisa disebut epitope dan hebatnya ternyata gak cuma satu atau dua epitope yang bisa diikat karena sel infosit B memiliki sekitar 100 ribu reseptor antigen di permukaannya setiap reseptor sel B merupakan suatu molekul berbentuk huruf Y yang terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan yang identik serta ditautkan oleh jembatan disulfida wilayah transmembran menambatkan reseptor dalam membran plasma sedangkan wilayah ekor yang pendek membentang ke dalam titoplasma rantai ringan dan rantai berat masing-masing memiliki wilayah konstan yang disingkat dengan huruf C dan wilayah variable yang disingkat dengan huruf V wilayah V dari reseptor sangat bervariasi di setiap sel wilayah V bertanggung jawab untuk kespesifikan pengikatan antigen yang berbeda sehingga membentuk situs pengikatan antigen sedangkan wilayah C reseptornya tidak terlalu bervariasi bahkan ada yang sama sekali tidak bervariasi sama halnya dengan sel B sel T atau disebut juga limfosi T merupakan salah satu tipe sel darah putih dan komponen pada imunitas adaptif namun berperan dalam respon imunitas yang diperantarai sel sel T melawan antigen dengan cara berikatan atau melisiskan sel-sel yang terinfeksi awalnya limfosi T yang belum matang berasal dari sel-sel punca di dalam sum-sum tulang kemudian bermigrasi ke timus timus merupakan organ di dalam rongga dada dan terletak di atas jantung kemudian limfosi tersebut berkembang menjadi dewasa di timus dan disebut sel T huruf T merupakan singkatan dari timus sel T memiliki tugas dan mekanisme perlawanan yang sama dengan sel B yaitu berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory artinya jika ada antigen yang menyerang untuk kedua kalinya sel T dapat mengenali dan menginaktivasi antigen tersebut selain itu sebagian sel T dapat berperan untuk membantu aktifasi limfosit-limfosit yang lain secara sederhana contohnya adalah sebagai berikut sel T penolong teraktifasi oleh respon sel tertentu yang menghancurkan patogen sel T penolong yang telah aktif dapat mengaktifkan sel B sehingga sel B dapat menghasilkan molekul antibodi untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada video selanjutnya ya sel T juga memiliki reseptor antigen setiap reseptor sel T untuk suatu antigen terdiri dari satu rantai alfa dan satu rantai beta yang ditahutkan oleh sebuah jembatan disulfida di dekat dasar reseptor sel T memiliki wilayah transmembran yang menancapkan molekul di dalam membran plasma sel pada ujung luar molekul terdapat wilayah variabel rantai alfa dan beta yang membentuk suatu situs pengikat antigen tunggal sementara wilayah konstan berada di bagian lain dari molekul jadi kurang lebih reseptor pada sel T memiliki banyak kesamaan dengan reseptor sel B sekarang kita akan membahas mengenai makrofag makrofag atau pemakan besar merupakan sel phagocity atau sel imunitas yang memphagocytosis molekul asing yang infeksi tubuh makrofag bermigrasi ke seluruh tubuh sementara yang lain menetap secara permanen di berbagai organ dan jaringan makrofag juga terdapat di dalam limpa nodus limfe dan jaringan jaringan yang lain mikroba yang ada di dalam darah akan terjebak di dalam limpa sementara mikroba yang berada di dalam cairan interstitial mengalir ke dalam pembuluh limfatik dan terperangkap di dalam nodus limfe kemudian mikroba yang terperangkap dalam limpa maupun nodus limpa tersebut akan bertemu lalu kemudian dimangsa oleh makrofag nah yang selanjutnya adalah sel penggunung alami atau natural killer atau disingkat juga NK sel NK membantu mengenali dan melenyapkan sel-sel yang terinfeksi penyakit tertentu pada vertebrata semua sel dalam tubuh normalnya memiliki protein yang disebut dengan molekul MHC kelas 1 pada permukaannya kecuali sel darah merah sel-sel yang telah terinfeksi terkadang berhenti memproduksi MHC sel-sel NK yang mengawasi tubuh akan melekat ke sel-sel yang terinfeksi tersebut dan melepaskan zat-zat kimia yang menyebabkan kematian sel sehingga menghambat penyebaran virus atau kanker agar tidak melakukan pembelahan sel dan menginfeksi lebih jauh nah gimana nih sekarang sudah tahu kan apa aja sel-sel yang terlibat dalam menjaga imunitas tubuh kita demikianlah penjelasan mengenai sel-sel yang terlibat ya oke terima kasih videonya ya jadi cukup banyak yang kita pelajari hari ini walaupun ya pelan-pelan gitu ya memang masih banyak perlu lagi penjelasan membaca lagi dan gambar lagi lihat lagi video lagi ya untuk membantu biar lebih paham lagi ya oke oke ya sekarang kita lihat absennya nih nah ini baru dibuka satu nih ya nanti besok lah ya dilapor ya nanti dibuka dua gitu ya ada 23 pas ya ada 25 disini semuanya saya dengan ruang virtual dan mahasiswanya masuk semua nih ya bagus ya oke hari ini mungkin langsung aja ya kita simpan karena pas jumlahnya ya kayaknya cukup ya untuk hari ini ya mungkin kita lanjutkan di minggu depan ya untuk review juga kalau masih kurang untuk materi ketiga jalan keempat ya kemudian dilanjutkan materi selanjutnya ya nanti kita hitung ya untuk mites sampai berapa gitu ya jadi juga emang juga gak perlu terlalu buru-buru gitu ya kalau memang targetnya untuk sampai mites karena nanti juga memang banyak libur malah terus terang kemarin libur pas diumumin itu di forum dosen pada kaget itu wih liburnya banyak amat nih gak salah itu katanya takutnya nanti pada kurang gitu katanya bisa pak cukup pak gitu oh ya cukup masyukur kita juga maunya libur banyak kan gitu ya oke kira-kira begitu saja untuk hari ini terima kasih semua atas perhatiannya semoga bisa dimengerti yang masih kurang ya silahkan ya emang mungkin tidak terlalu cepat atau buru-buru kita untuk mempelajari imunologi makanya ada juga jurusan imunologi ternyata ya kalau kita di S2 nya aja mungkin karya tulisnya atau tesisnya lumayan kira-kira gitu ya oke terima kasih semuanya untuk hari ini selamat malam sampai kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semuanya ya pamit ya terima kasih terima kasih terima kasih